L-M-N-H Lahir dari seorang ibu dan ayah yang sama-sama terjun di industri hiburan tanah air ternyata banyak sekali keuntungannya dimana banyak dari mereka yang bahkan hidup dengan kemewahan sejak dari masih kecil Tak heran jika mereka bahkan memiliki seorang bodyguard untuk menjaga mereka kemana-mana Bahkan di sobat, kalau kalian tahu yang sebenarnya mereka mendapatkan wang saku hingga ratusan ribu dalam sehari Gimana kalau sebulan ya? Langsung saja kita intip mulai dari Raphael Moïse, Amor Alemos hingga Keanu Najir sejak kecil, 9 anak artis ini sudah hidup dalam kemewahan Raphael Moïse Raphael merupakan anak dari pasangan selebriti Sandra Dewi dan Harvey Moïse Kelahiran Raphael dalam kehidupan rumah tangga Sandra pada tahun 2017 silam membuat artis cantik ini tambah bahagia Memang dibilang karir Sandra Dewi di dunia hiburan sangatlah cemerlang Ia tercatat sebagai brand ambasadar terkenal dengan beberapa produk baik dari Indonesia maupun Asia Tenggara Jadi tidak heran jika ia banyak disorot oleh publik Dari hal tersebut membuat Sandra was-was akan keselamatan anaknya Raphael Jadi ia memutuskan untuk menggunakan jasa judian pribadi Agar bisa mengawasi anaknya yang masih bersiap 4 tahun itu kemanapun ia pergi Amora Lemos Penyanyi senior Chris Dayanti memiliki seorang putri cantik dari pernikahan keduanya dengan seorang pengusaha kaya raya Raul Lemos Sebut saja anak cantik tersebut Ariana Amora Lemos Menjadi anak dari seorang diva dan pengusaha kaya postinya tak jauh-jauh dari kehidupan glamor dan mewah ya Saat ini diketahui Amora sudah berusia 10 tahun Menurut dibekat dari sang ibu, kini Amora meniti karirnya sebagai seorang penyanyi cilik Sudah banyak lagu-lagu yang nyobawakan, salah satunya yaitu sahabat tersayang Karena keamanan dan privasinya sangat diperhatikan Maka tak heran jika Chris Dayanti atau yang kerap disapa kade ini menyewa jasa judan untuk mengawal kegiatan anaknya dalam sehari-harinya Hal itu dilakukan oleh kade bukan hanya untuk gaya-gayaan Namun lebih pada keamanan sang anak itu sendiri Betran Thalia dan Tania Onsu Ketiga, anak dari pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda ini juga memiliki pengawal atau judan pribadi Kemanapun mereka pergi dan aktivitas apa saja yang dilakukannya Pastinya tidak luput dari pengawasan sang judan loh ya Fasilitas yang diberikan Ruben pada anak-anaknya semata-mata hanya untuk melindungi sang anak dari berbagai ancaman Hal itu diperketat sejak terjadinya teror yang menimpa keluarganya tersebut Namun uniknya, dalam keluarga Onsu ini Ajudan yang menjaga keamanan anak-anaknya tidak memiliki tampang sangar seperti halnya Ajudan lainnya Ia lebih memilih Ajudan yang ramah karena hal itu disukai anaknya Tidak hanya dijadikan Ajudan yang jelas Anak-anak Ruben telah menjadikan Ajudan tersebut sebagai teman mainnya Aska Rahila Mawardi Hayo guys, anak tampan ini putranya siapa ya? Kalian tau kan? Nah, Aska merupakan anak kedua dari artis kontroversial Niki Tamirzani Niki atau yang kerap disapa, Nyai ini Memang sangat terkenal di dunia hiburan, sukses menjadi pemeran, model dan pembawa cara membuat Nyai kebanjuran uang Apalagi dengan beberapa bisnis yang ia jalani saat ini Pernah dalam tahun lalu, rumor ramai memperbincangkan dirinya Nyai dikabarkan telah dilaporkan oleh mantan suaminya Sajat Ukra Dalam laporan tersebut, pihak Sajat meruding Nyai tidak memberi izin untuk menemui anaknya Aska Hal itu sangat mengganggu kehidupan Nyai Langkah yang dilakukannya Nyai saat itu adalah menggunakan jasa Ajudan untuk mengawal Aska Dengan tegas, Nyai mengatakan jika Ajudannya tersebut dipergunakan untuk melindungi Aska Agar tidak bertemu dengan disentuh oleh mantan suaminya Wah, single parent yang satu ini memang top banget ya guys Mikaela Bakri Artis terkaya yang satu ini memang sudah banyak dikenal oleh publik Meskipun karir Nia Ramadhani di dunia hiburan terbilang vakum Nomor tak mau ngomong kiri, jika dia masih punya penggemarnya Dari pernikahannya dengan Ardi Bakri, seorang pengusaha ternama di Indonesia Keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yang cantik dan tampan Menjadi orang kaya dan terkenal teh ranjikan yang menggunakan jasa Ajudan untuk melindungi anak-anaknya Ia memberikan fasilitas ekstra untuk anaknya Hal ini bisa dilihat dari video saat Mikaela sedang belajar naik sepeda di jalan umum dekat rumahnya Disana terlihat adanya Ajudan dan yang sangat sigap menjaganya Rafathar dan Rayanza Mempunyai orang tua yang kaya raya Membuat tingkah laku Rafathar selalu jadi pusat perhatian Banyak yang menyebut bahwa Rafathar beruntung sudah kaya sejak lahir Selain itu, banyak yang bilang Bapak putra sulung dari Rafi Ahmad ini selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya GEMPITA Putri cantik dari aktor Gading Martin dan mantan istrinya Yaitu Gisela Nastasya ini Memang selalu berhasil mencuri perhatian netizen Memiliki orang tua seorang publik figur membuat GEMP sudah hidup enak sejak lahir Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Arsi dan Arsia Arsi dan Arsia merupakan anak dari musisi Anang Hermansia dalam pernikahannya dengan Nacianti Kedua anak ini sejak kecil sudah hidup di rumah mewah milik Anang dan Nacianti yang sering disebut dengan Istana Cineri Melihat kesuksesan orang tua di dunia hiburan dan bisnis tentu membuat kita gak heran kalau Arsi dan Arsia sudah hidup dan dalam kemewahan sejak lahir Kiano dan Kenzo Dikenal sebagai salah satu youtuber sukses dengan penghasilan selangit Pernikahan Baim dengan Paula menghadirkan seorang anak lucu yang diberi nama Kiano Tiger Wong dan Kenzo L. Drago Wong Anak dari kedua pasangan itu bahkan sudah mencuri perhatian netizen dengan tingkah kelucuannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.